mulutnya di lakban hotman sudah tiba di kopi jondi dan ada satu kasus mengharukan inilah inilah anak kecil cewek umur 10 tahun yang diduga diperkosa oleh berbagai orang oleh pimpinan sekolah pimpinan administrasi bahkan tukang sapu dari sekolah tersebut ikut diduga memperkosa anak kecil ini ya dan dia datang ibunya datang dari Medan peristiwanya di Medan ibunya datang dari Medan ibu siapa namanya Imelda oke kita jangan menyebutkan nama sekolah apa kejadiannya jadi anak kamu dibawa ke gudang terus awalnya anak saya dikasih serbuk putih sama tukang sapu dikasih serbuk putih sama tukang sapu terus mulutnya di lakban kakinya diikat dibawa ke gudang terus kepalah sekolah keluar ya jadi yang jaga pintu gudang pimpinan sekolah eh yang tukang sapu kepala sekolah dulu kepala sekolah dulu ngapain terus yang di dalam terus 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 si tukang sapu tadi masuk ke gudang letakkan anak tadi ke gudang iya ke atas meja di dalam gudang iya setelah itu dan pimpinan sekolah masuk iya setelah itu tukang sapu keluar jaga gudang eh keluar jaga gudang sama kepala sekolah tadi iya pimpinan masuk pimpinan sekolah masuk dan akhirnya terjadilah pelecehan pelecehan menurut pengakuan anak ibu iya dia diperkosep berganti-ganti iya sampai berapa kali kejadian dua kali dua kali kejadian pimpinan sekolah pimpinan administrasi bahkan tukang sapu juga ikut memperkosa anak ibu iya ketika dilihat adiknya adiknya pergi memanggil misnya cari bantuan misnya melihat lalu misnya mengatakan gurunya mengatakan kita jalan pelan-pelan oke oke kasus ini sudah dilaporkan di Polda di mana? Poldapis Medan ya ya Poldapis Medan tapi ya sudah di Polda tapi sampai hari ini belum ada belum ada perkembangan ya LP nomor berapa ini? 1769 LP nomor 1769 tanggal berapa ini? tanggal 10 September 2021 oke Bapak Kapolda Medan tolong kasus ini dan 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 sampai hari ini belum ada tersangka yang si pimpinan sekolah yang dibikin terlapor hanya pegawai tetap penjat hanya tukang sapu sama tetap usaha sedangkan pimpinan sekolah sama kepala sekolah sama sekali belum disentuh Bapak Kapolda Sumatera Utara tolong segera kasus ini mendapat perhatian sudah dilaporkan setiap September 2021 ibu siapa? email ibu email dan sebagai pelapor di mana nih? ini Kepolisian Resort Kota Medan yang sudah ditangani di Polda sekarang kasusnya sudah dilimpahkan ke Polda LP nya 10 September 2021 salam Hotman Paris dari Coffee Johnny salam Hotman 911 salam Hotman 911 salam Hotman 911 salam Hotman 911 salam Hotman 911